Terima kasih atas yang menyaksikan Kalimantan Barat hari ini dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa KPU Kalimantan Barat secara resmi telah melakukan launching Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024. Dan dalam pelaksanaan Pilkada kali ini, KPU Kalbar melibatkan 150 ribu petugas untuk menyukseskan perhelatan Pilkada Serentak. Ketua KPU Kalbar Muhammad Syarifuddin Budi mengatakan pada Pilpres lalu partisipasi pemilih di Kalbar sebesar 82% dan menargetkan partisipasi pemilih akan meningkat di Pilkada Kalbar. Pihaknya menyiapkan lebih dari 150 ribu petugas untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Bajak Gubernur Kalbar Harison menilai launching Pilkada sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Pilkada Serentak yang pelaksanaannya pada 27 November 2024. Harison mengatakan pihaknya berkomitmen mewujudkan Pilkada Kalbar yang aman dan damai, serta berlangsung sesuai asas pemilu secara luber dan jurdil. Sementara itu, Ketua KPU RI Hashim Hasyari mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalbar yang mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kalbar. Hashim mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pendaftaran pemilih karena warga yang dapat hadir memilih adalah yang terdaftar di dalam daftar pemilih. Dapat bekerja dengan kredibel, dapat bekerja dengan jujur, bersama seluruh badan ad hoc yang jumlahnya hampir 150.000. Orang yang terlibat pada hal H Rabu 27 November 2024. Namanya juga Pesta Demokrasi. Boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pilihan, tetapi kita harus semangat terus untuk menjalin silaturami, jangan terpecah belah. Kepada masyarakat Kalimantan Barat, kami memohon untuk berpartisipasi aktif diantaranya dalam kegiatan pendaftaran pemilih. Karena warga yang dapat hadir memilih adalah yang terdaftar di dalam daftar pemilih. Ketua KPU Kalbar Muhammad Syarifuddin Budi berharap masyarakat berpartisipasi aktif untuk mendukung kontestasi pilgada yang menutupkan nasib daerah untuk lima tahun mendatang. Terima kasih. Terima kasih.